Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat instalasi Manjaro Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi pada saat instal Manjaro Linux. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi. Cara manual partisi pada saat install Manjaro Linux, yaitu pada tahap partition, pastikan teman-teman sudah memilih harddisk yang akan digunakan untuk instalasi Manjaro. Langkah pertama yang harus teman-teman buat yaitu partisi boot API. Untuk membuat partisi boot API, teman-teman bisa klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa inputkan 350 MB. Pada file system, teman-teman bisa gunakan 432. Pada main point, teman-teman bisa pilih boot API. Pada plug, teman-teman bisa pilih boot dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system 432 dengan main point boot API dengan kapasitas 350 MB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi untuk swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman bisa klik free space, dilanjutkan dengan klik create. Ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM. Jika RAM teman-teman menggunakan 2GB, maka ideal kapasitas swap yaitu 4GB. 4GB jika dalam MB, diinput 4096 MB. Pada file system, teman-teman bisa pilih linux swap. Pada plug, teman-teman pilih swap. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi swap dengan kapasitas 4GB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan yaitu partisi untuk root. Untuk membuat partisi root, teman-teman bisa klik free space. Dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada. Pada file system, teman-teman bisa pilih ext4. Pada main point, teman-teman pilih root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Pada plug, teman-teman pilih root. Kemudian klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi root dengan file system ext4. Setelah ketiga partisi, teman-teman siapkan. Teman-teman bisa lanjutkan untuk proses install Manjaro Linux. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi pada saat install Manjaro Linux. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.